Intro Assalamualaikum wr. wb Kembali lagi bersama saya Fadila Bastambale Kali ini saya akan mengajak teman-teman Untuk mengenal alat-alat klimatologi dan meteorologi Alat yang pertama yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman Yaitu gambelani Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas matahari Satuannya kalori per sentimeter persegi Nah cara kerja dari alat ini yaitu Sewaktu memasang alat di pagi hari Gambelani dibalik Sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam Sehingga cairan dalam tabung buret mendekati nol Kemudian dikembalikan ke posisi normal Berdiri tegak lurus dan dipasang di tempat semula Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam Waktu pengamatan dari alat ini yaitu 07 waktu Indonesia Barat Oke kita lanjut ke alat yang kedua yaitu Campbell Stokes Berfungsi untuk mencatat lamanya penyinaran matahari Satuannya persen Cara kerja dari alat ini yaitu sinar matahari yang datang menuju permukaan bumi Khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal Akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke celamanku dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar inilah yang disebut sebagai lamanya matahari bersinar dalam satu hari Waktu pengamatan dari alat ini yaitu 06 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat Ini kita lanjut ke alat yang ketiga Aktinograf Alat ini berfungsi untuk mengukur radiasi matahari Satuannya kalori per sentimeter persegi Ada pun cara kerja dari alat ini yaitu 2 strip bimetal hitam dan 2 strip bimetal putih Melekat pada strip bimetal kopling Bimetal warna putih mencerminkan radiasi dari matahari Strip bimetal hitam menyerap radiasi matahari Jadi apabila suhu naik maka bimetal strip hitam akan melengkung Waktu pengamatan dari alat ini yaitu 07.00 waktu Indonesia Barat Alat yang keempat yaitu termometer tanah Alat ini dipasang di dua lahan yang berbeda yaitu di lahan berumput dan lahan gundul Termometer tanah berfungsi untuk pengukur suhu tanah pada permukaan tanah yang gundul dan berumput Termometer tanah memiliki kedalaman yang berbeda yaitu 0 cm, 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 50 cm, dan 100 cm Cara kerja dari termometer tanah hampir sama dengan termometer biasa Hanya bentuk dan panjangnya berbeda Pengukuran suhu tanah lebih teliti daripada suhu udara Kerubahannya lambat sesuai dengan sifat kerapatan tanah yang lebih besar daripada udara Jam pengamatan dari termometer tanah ini yaitu 07.30 sampai 13.80 dan 08.30 waktu Indonesia Barat Lanjut alat yang kelima ialah cup counter anemometer Berfungsi untuk mengukur kecepatan angin rata-rata Cara kerja cup counter anemometer yaitu saat terjadi angin tenaga geraknya akan memutar mangkok baling-baling Putaran tersebut diteruskan ke counter berupa pertambahan nilai pada angka-angka counter 3 kali putaran penuh nilai pada counter akan bertambah sebesar 0,01 Data diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut Yaitu kecepatan rata-rata selama periode per jam Lanjut pada alat yang ke enam yaitu sangkar alat meteorologi Di dalam sangkar alat ini terdapat 4 termometer Yaitu termometer bola kering, termometer bola basah, termometer maksimum, dan termometer minimum Termometer bola kering dan bola basah itu diamati setiap jam Sedangkan termometer maksimum diamati setiap jam 7 malam Dan termometer minimum diamati setiap jam 7 pagi Cara kerja alat ini yaitu pada saat terjadi hujan Air hujan yang jatuh akan masuk ke dalam mulut corong Kemudian diteruskan dalam saluran penampung Bila hujan berlangsung terus menerus Maka pelampung akan terangkat Dan pena pencatat akan terangkat pula Dan akan membentuk grafik pada kartas bias Bila pena pencatat telah menunjukkan angka 10 Maka pena tersebut akan kembali ke angka 0 Nah, di dalam sangkar alat ini terdapat juga IC evaporimeter Alat ini digunakan untuk mengukur penguapan di dalam ruangan Setelah diamati, sangkar meteorologi ini harus segala ditutup Agar tidak mempengaruhi pencatatan perubahan suhu di dalam sangkar meteorologi Alat yang ketujuh ialah anemometer Digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin Nah, cara kerja atau penggunaan anemometer berbeda-beda Tergantung dari jenis anemometer yang digunakan Hal terpenting yang perlu diketahui saat menggunakan anemometer Yaitu posisikan anemometer dalam kondisi vertikal Anemometer dapat dipegang atau diletakkan pada benda apapun Yang membuat anemometer dapat bergerak Dapat tegak secara vertikal Dengan cara ini, pengukuran menggunakan anemometer dapat dilakukan secara tepat Untuk mendapatkan hasil yang akurat Sebaiknya letakkan anemometer pada bidang tetap berupa penyangga Hal ini bertujuan agar anemometer dalam keadaan stabil untuk mengukur kecepatan angin Di saat bersamaan, secara otomatis kecepatan angin akan muncul pada speedometer yang terdapat di anemometer Anemometer dapat mengukur kecepatan angin dengan tingkat ketelitian mencapai 0,5 meter per detik Sehingga tidak salah jika anemometer merupakan alat ukur yang tepat untuk menghitung kecepatan angin Lanjut ke alat yang kedelapan yaitu ASRS Automatic Solar Radiation Station ASRS ini memiliki dua sensor Yaitu sensor piranometer dan sensor perhelometer Sensor piranometer berfungsi untuk mengukur intensitas matahari dalam satu hari Sedangkan sensor perhelometer berfungsi untuk mengukur radiasi langsung dalam satu hari Kedua alat ini sama-sama berfungsi untuk mengukur intensitas atau radiasi matahari dalam satu hari Kita lanjut alat yang kesembilan adalah alat ukur hujan otomatis tipe helman Alat ini merupakan alat otomatis yang berfungsi untuk mencatat secara otomatis jumlah dan intensitas hujan dalam satu hari Cara kerja dari alat ini yaitu Jika hujan turun, air hujan masuk melalui corok Kemudian terkumpul dalam tabung tempat pelampung Air hujan ini menyebabkan pelampung serta tangkainya terangkat atau naik ke atas Pada tangkai pelampung terdapat tongkat pena yang gerakannya selalu mengikuti tangkai pelampung Gerakan pena dicatat pada bias yang ditakkan atau digulung pada silinder jam yang dapat berputar dengan bantuan tenaga per Jika air dalam tabung hampir penuh, pena akan mencapai tempat teratas pada bias Setelah air mencapai atau melewati puncak kelengkungan selang gelas Maka berdasarkan sistem sipon otomatis Air dalam tabung akan keluar sampai ketinggian ujung selang dalam tabung Bersamaan dengan keluarnya air Tengki pelampung dan pena turun dan pencatatannya pada bias merupakan garis lurus vertikal Jika hujan masih turun terus menerus, maka pelampung akan naik kembali seperti di atas Dengan demikian jumlah curah hujan dapat dihitung atau ditentukan dengan menghitung garis-garis vertikal Satuan alat ini adalah milimeter serta jam pengamatannya yaitu Jam 7.30 waktu Indonesia Barat Seiring dengan pergantian kertas pias Yang ke-10 ialah alat ukur hujan type observatorium Yang berfungsi untuk mengukur curah hujan selama 24 jam Cara kerja dari arat ini ialah Saat terjadi hujan, air hujan yang tercura masuk dalam corong penakar Air yang masuk dalam penakar dialirkan dan terkumpul di dalam tabung penampung Pada jam-jam pengamatan, air hujan yang tertampung diukur dengan menggunakan gelas ukur Apabila jumlah curah hujan yang tertampung jumlahnya melebihi kapasitas ukur gelas ukur Maka pengukuran dilakukan beberapa kali hingga air hujan yang tertampung dapat terukur semua 11. Open pan evaporimeter atau panci penguapan Berfungsi untuk mengukur besar penguapan dalam satu hari Cara kerjanya ialah kadar penguapan tidak dapat diukur secara langsung Oleh karena itu, maka prinsip kerja evaporimeter menggunakan perubahan tinggi air dalam panci Air dalam panci mengibaratkan jumlah penguapan udara yang terjadi dalam area 1 mm Karena evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam Maka pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter khususnya dengan evaporimeter panci terbuka Jenis unit stage class 10 Dilakukan 1 kali sehari yaitu pada jam 07.00 waktu Indonesia Barat Atau jika pada stasiun klimatologi yaitu pada jam 07.30, 13.30, dan 17.30 waktu Indonesia Barat Yang kedua belas yaitu ARWS, Automatic Rain Weather Station Berfungsi untuk mengambil sampel air hujan yang berkonsentrasi bahan kimianya diukur Alat ini bekerja secara otomatis Dimana ARWS ini memiliki dua bucket yaitu wet bucket dan dry bucket Memiliki sensor otomatis ketika turun hujan penutup pada wet bucket akan bergeser menutupi dry bucket Dan sebaliknya ketika panas penutup ini akan kembali pada tempatnya Alat yang terakhir yaitu HF-HV sample Berfungsi untuk mengukur tingkat polutan di udara Prinsip kerja alat ini yaitu udara yang mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui kertas filter dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi Sekian pengenalan alat-alat klimatologi dari saya Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!